Hai guys, welcome back to my channel Jadi kali ini apa sih yang mau nanti dibahas? Sesuai judul dong Jadi kali ini aku mau review namanya Bubi Bubi Lip by Unpa Aku gak tau, ini seliwuran banyak banget Di timeline Instagram aku Advertisementnya si Unpa ini Dia katanya sih bisa kirim worldwide Tapi aku gak order langsung dari webnya Aku belinya dari Shopee Karena aku gak punya credit card Jadi gak bisa beli ini via website-nya langsung Sebenernya kalo kalian gak tau ini Wajar sih Karena sebenernya kayaknya youtubers di Indonesia Yang baru nge-review ini si Indira Kalista doang Karena dia emang suka nge-review Bareng-bareng aneh-aneh Kalian pasti tauin dong Indira Kalista Kalo kalian suka beauty things Dia udah nge-review ini sebelumnya Dan itu sekitar kayak 8 bulan yang lalu Dan aku sebenernya telat parah Jadi langsung aja kita Cek isinya apa Oke Jadi disini ditulis itu Bubi-bubi lip Is a bubble type lip scrub It gives a solution to remove lip Make up dirt, impurities, and dead skin Without irritating the skin Jadi intinya Dia Menghapus dosa-dosa di bibir kalian Tapi kalo kalian senjat lembuturah Dosa kalian tidak akan terhapus Dengan bubi-bubi ini Kayak di bertobat lana Jadi kita langsung aja Ini belum aku pake sama sekali Oh oke Jadi Di plastik gini Gak ada bauunya Jadi tekstur dia tuh kayak gini Kelihatan gak sih Nah teksturnya kayak gini Jadi kita langsung aja pake di bibir Oke Oh mulai berbusa Saya mulai rabies Kelihatan Rasanya itu Saya tidak bisa berbicara Lucu banget rasanya Rasanya tuh kayak digerogotin gitu loh Bibir kalian Kayak ada Kalo kalian rasa kecilnya indah Kan orang akan permain nih Yang letak-letak di lidah tuh Yang tuk-tuk-tuk Nah yang itu Rasanya kayak gitu Tapi di bibir kalian Rasanya kayak anjing rabies Dan ini gak ditulis Seberapa lama Gak ada ya Angka-angka gitu kayak Enggak coy Gak ditulis coy Ih geli Ya setelah berabad-abad Mari kita Hapus Busa-busa Deterijen Di bibir kita Aduh 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 Ciamang Enak Gak sampai masuk mulut dah Gak enak rasanya Kalo enak Kalo enak jadiin lauk Kayak Kata gue sih Emang sih Bibirnya tuh kayak jadi soft banget gitu Cuma gue tuh sengaja Semalem tidur Gak pake vaseline Jadi biar kayak masih ngerasain kulit-kulit kaku-kaku Yang ada di bibir gue ini Tapi rasanya gak keangkat gitu Kayak masih ada disini Atau disini Kayak masih ada gitu Cuma Dari kulit-kulit kaku itu Akhirnya jadi lemes Jadi kalo kalian punya gebetan Untuk kaku banget Oleh sini aja Sya Berjadi lemes Sya Gebetan kalian Biar gak kaku lagi Sya Jadi Kalo kalian tanya aku Ini worth it apa enggak Kayaknya 120 ribu Dipake untuk Ini bisa sampe 200 kali Karena dipake dikit aja Udah bisa kemana-mana Dan menurut aku worth it Karena Kayak Abis ini bagus aja gitu Kayak dipake lip balm gitu Jadi bibir kalian tuh Kayak lebih plump Lebih lembut gitu Keliatan Ini beda sih emang Itu gak bisa bohong sih Ada harga Ada kualitas emang Cuma kalo dibilang kayak Nge-peel off dead skin Di bibir kalian Itu gak sama sekali Jadi Worth to buy 120 ribu Lumayan lah Buat ini gitu Dan beberapa All Shop Masih banyak yang jual Sampai 90 ribu Dan menurut aku Kadangnya murah dong Gitu Jadi This is the end Of my review today Maaf pendek videonya Karena emang coba bahas itu doang Mau bahas apa lagi Gue panjang-panjang Coba Thank you for watching Until now And see you in other video guys Bye 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 Terima kasih.